Salam pemirsa youtube yang berbahagia kali ini kita akan membahas cara membuat banner wedding tentunya disini tidak dari awal tapi kami lebih akan membagi-bagikan template banner wedding itu sendiri dan cara menggunakannya banner yang akan kita bagikan disini ada 4 desain ya bisa teman-teman lihat ada warna ungu, warna merah muda dan lain-lain oke ini adalah tampilan di depannya ya dan selanjutnya untuk tampilan cdrnya kami sudah siapkan dan siapkan juga modelnya admin ambil dari pinterest.com disini ada 4 cdr dan kita akan demonstrasikan cara menggunakannya ya oke kita masuk dulu di versi coreldraw biar jelas nanti teman-teman akan mendapatkan filenya sebanyak 4 buah dengan format cdr semuanya dan tentunya dengan format all custom ya untuk ukuran disini admin menggunakan 100 cm ke 400 cm atau 1 ke 4 meter ya jadi teman-teman nanti poton juga disesuaikan dengan mode portrait ya oke kalau sudah dimengerti disini juga ada untuk palet warnanya ya admin sudah sediakan dan dibawah jenis juga ada jadi teman-teman tidak usah repot-repot untuk menggunakan warna yang sesuai dengan template ini ya oke cara menggunakannya teman-teman tinggal ditarik saja si foto modelnya ke dalam template nya oke karena ini resolusinya besar ya nanti sana 1 ke 4 meter maka teman-teman fotonya juga harus besar resolusinya oke caranya kita tinggal di klik kanan dulu lalu di ungroup ya setelah di ungroup nah disini admin sudah sediakan ya dalam kotak kita berikan dulu outline supaya bisa kelihatan silahkan dipaskan dulu ke modelnya kita naikkan dulu ke atas order lalu setelah di order kita pilih menu to prone on page atau kontrol home oke sudah sekarang kita paskan kita perbesar dulu oke pastikan semua wajah atau semua look yang di pengantin itu bisa didapatkan ya ya seperti ini kalau sudah teman-teman bisa di capture ya atau bisa di power clip kita power clip saja klik kanan lalu power clip inside lalu dipilih atau di klik pada tanda kotak tadi oke setelah ini teman-teman tinggal di klik kanan disini tanda X supaya outline hilang dan setelah itu tinggal di simpan saja disini oke disini terlihat menumpang ya nanti teman-teman caranya bisa menggunakan kontrol pack down ya seperti ini atau bisa menggunakan klik kanan lalu ada order lalu ada back one ya beberapa kali di order lalu di back one kembali atau di kontrol pack down ya seperti itu oke disini masih berada di bawah untuk posisi bunganya ingin lebih cepat teman-teman bisa di drag seperti ini dan ini juga bisa kita drag ya di seleksi dulu setelah itu setelah terseleksi semuanya klik kanan kita pindahkan order to front page ya jadi caranya bisa dua bisa yang ini dikebawahkan atau yang untuk calon pengantinya di bawah bunga ini ya kita rapihkan dulu iya seperti ini dan ini bagian atasnya juga sama tinggal di klik kanan saja lalu di order front page otomatis ini sudah ada di dalam template dari banner wedding itu sendiri ya supaya lebih kita bisa dinaikkan ke atas ya seperti ini oke oke itu untuk banner wedding dari rumah tutorial mohon maaf admin tidak menyajikan dari awal karena ini ini niatnya untuk membagi-bagi template saja dan cara menggunakan banner wedding sendiri mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua jangan lupa di subscribe dapatkan semua file-nya di channel ini jangan lewatkan tutorial selanjutnya terima kasih salam rumah tutorial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati